kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana doa Rasulullah di setiap subuhnya Allahumma barik li umat tv buku riha ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya, di setiap paginya nah mudah-mudahan semakin hari hal kecil yang kita lakukan kita lakukan dengan rutin mudah-mudahan ini menjadi salah satu amalan unggulan kita karena dalam hadisnya amal yang paling Allah cintai adalah dirutinkan walaupun hanya sedikit yang kita bahas walaupun hanya sebentar, mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk kita semua dan untuk hari ini sebagaimana biasa untuk hari jumat itu jadwalnya metode umi ya mudah-mudahan kita berikhtiar ingin menjadi manusia terbaik dalam pandangan Allah dengan mempelajari Al-Quran ya dari beberapa seginya baik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kembali mudah-mudahan kita kita walaupun sudah pada tahu ya tentang ilmu tajui tahsin tetapi dalam rangka untuk semakin memperbaiki bacaan kita barangkali ada yang masih harus diperbaiki ya hanya kita dengan beberapa metode dan pada sesi kali ini adalah metode umi kita akan bersama-sama ya memperbaiki bacaan Al-Quran kita baiklah untuk hari ini ada materi baru ya ini ada di halaman 4 tidak terasa kita sudah halaman 4 ya di halaman 4 ini ada 2 materi baru yaitu ayat warib ya di antaranya di halaman 4 yang awal itu ada pelajaran Afain ini kan harusnya dibacanya panjang ya Fa diikuti alif ini alif diikuti sebelumnya Fathahan biasanya Afain tetapi ini adalah dibacanya pendek ini adalah salah satu ayat warib ya Afain nah sehingga nanti kalau ngajarin ke anak ada pelajaran Afain hati-hati Fa nya dibaca pendek nah jadi disini Fa nya yang biasanya kalau ada Alif itu dibaca panjang tetapi dalam surah Alif Alif Fa nya dibaca pendek jadi nanti kalau ngajarin ke anak diingatkan dulu ya ada pelajaran Afain hati-hati Fa nya dibaca pendek nah itu seperti itu saja langsung saja kita ke contohnya ya disuruh Alif Alif ayat 144 4 nah seperti biasa ini kalau di metode Umi hanya naik turun naik turun saja ya kita dari ta'ud nya karena ini di tengah ayat biasanya tidak usah pakai basmala juga gak apa-apa ta'ud saja a'udzubillah minashshaytanirrajim wa ma muhammadun illa rasul qad khalat min qabalihi rusul afa'im ma ta'aw qutib eh agak kepanjangan sebentar ya wa ma nya itu kan rendah ya wa ma muhammadun illa rasul sekarang tinggi ya qad khalat min qabalihi rusul kemudian rendah lagi ya afa'imma ta'awqutilan qalabatum ala a'qabikum tinggi lagi wa ma'iyyan qaliba ala aqibayhi falayyadurrallaha asyai'a wa sa'yajazillahu shakirin terakhirnya rendah kemudian yang satunya lagi ini tanggung ya satu kalaman ini sama tadi ada pelajaran min nabai ini kan sama ya harusnya dibacanya min nabai tetapi disini termasuk ayat al-gharib ya nah sehingga dibacanya pendek ada pelajaran min nabai hati-hati baknya dibaca pendek nah kemudian contohnya disuruh al-an'am ayat 34 7 bismillahirrahmanirrahim walakad kudzibat rusulun min kablika fasabaru ala ma'kudzibu eh kenapa jadi tinggi ya rendahnya walakad kudzibat rusulun min kablika fasabaru ala ma'kudzibu kemudian ketika mulang harus dari kalimat sempurna ya dari fasabaru fasabaru nya tinggi lagi ya fasabaru ala ma'kudzibu wa'udzu hatta atahum nasruna wala mubaddila likalimatillah walakad jaa akamim naba ilmu salin pokoknya hanya tinggi rendah tinggi rendah eh rendah tinggi rendah tinggi silahkan siapa dulu yang akan mencoba pertama silahkan bun iya bun coba ya silahkan ada pelajaran apa in hati-hati ikfanya dibaca pendek contohnya di surat Ali Imran ayat 144 juz 4 a'uzubillahi minash shaytanir rajim 14 dolar kasih untuk sahabat il mere khaytanir hay demokratuk iyorum khaytanir haripin hat Al-Fatihah 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 Ada pelajaran min nabai Hati-hati baknya dibaca pendek Ada pelajaran min nabai Hati-hati baknya dibaca pendek Contohnya di surat Ali Imran ayat Al-An'am ayat 347 Bismillahirrahmanirrahim Walakadakudzibat rusulun Min qabalika fasobaru ala ma kudzubu Dari fasobaru ya? Iya buah Fasobaru ala ma kudzubu'a Wa uzu hatta atahum nasruna Wa la mubaddila li kalimatillah Wa la kudja'a kabin nabai ilmursalin Amin Terima kasih Bunda Rumah Bunda Nur Masih ada? Ada bun Silahkan yang bawahnya bun Belum Ada pelajaran min nabai Hati-hati baknya dibaca pendek Contohnya di surat Al-An'am ayat 34 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Fasobaru ala ma kudzubu'a uzu'a Atta atahum nasruna Wa la mubaddila li kalimatillah Wa la kudja'a ka min nabai ilmursalin Sadakallahu ala ma kudja'a Sadakallahu ala ma kudja'a Baik Terima kasih Bunda Nuraini Salmi-salmi Bunda Daka Angga Salah jengah sahak Ini masih ada waktu ya Silahkan Saya bun Nanti bun Ya sok luan-luan bun Padahal kebahagiaan Tiluan itu Bunda berdua Umi Mahin Tapi Salih menar Bunda Umi Mahin Abdi di Garut Alhamdulillah Mangga Garut Di Sarakota Kemang Bunda Hajar Nani Ya Mangga 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 Abitan bun Mohon Ada pelajaran Abain Hati-hati Fahnya Dibaca pendek Contohnya Di Surah Di Surah Pendek Ayat 144 Cuj 4 A'udhu Bismillahirrahmanirrahim 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 Dibjours Sudah Dibhayahim Min moltob Ligil Musul Afa'im Ma Ta'au Kutil Angga Tum Ala A' Al-Fatihah Ada pelajaran Minnabai Hati-hati Contohnya Di surat Al-An'am Ayat 17 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 Alhamdulillah 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 Terima kasih Makasih Bunda Siapa Pak Ustaz Belum Atur Nuhun Amin Amin Makasih Koleksinya Siapa sekarang Umi Uyud Nyobian Bunda Bunda ikutnya Sama Subang Siapa Bunda Bunda Herma Bunda Herma Silahkan Umi Uyud sama Bunda Herma Yang di bawah Yang atas Ada pelajaran Apa ingin Hati-hati Paknya Dibaca Pana Contohnya Di surat 244 244 244 Bismillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanir selamat menikmati 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 terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 sekian kita sudah mempelajari salah satu metode tahsin tajwid yaitu metode umi dalam sesi ngoro ibul quran ayat-ayat asing kita sudah mempelajari cara membaca ayat-ayat asing diantaranya seperti itu mudah-mudahan istiar kita untuk menjadi manusia terbaik dalam pandangan Allah oleh Allah dipilih mudah-mudahan kita semua tetap bersemangat terus untuk mempelajari Al-Quran dari berbagai sisinya supaya kita lebih dekat lagi dengan Al-Quran, Al-Quran sebagai pedoman kita, Al-Quran sebagai tuntunan ya untuk kita semua, hanya itu saja saya mohon ampun sama Allah yang benar datangnya dari Allah yang salah dari saya sendiri aku lukau lihaza wa astagfirullah liwalakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih kepada Al-Mukaroma Bunda Dr. Fenty yang sudah menyampaikan materi yaitu metode ummi tentang gara'ibul Quran mudah-mudahan Allah berikan pahala yang berlipat ganda jazakillah jazakillah hu'asana jazak terima kasih juga kepada ibu-ibu soliha yang sudah berlatih membaca